Shalom, perkenalkan nama saya Yara Agi Kakana Ginting Saya dari Rungun Jalan Pintu Air 4 Dan saya itu kelas 6 SD Jadi sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih kau telah menyertai kami hingga saat ini Kami sekarang ingin mendanggalkan firmanmu Biar firmanmu tinggal diam di dalam hati kami Ya Tuhan, ini doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Jadi tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Bahannya diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Mari kita baca bersama-sama Yeremia 1 ayat 5-8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rakyat ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar di kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jadi seperti yang dikatakan di ayat 5 tadi Tuhan itu sudah mengenal kita Dan mempunyai rencana untuk kita Sebelum kita dilahirkan Mengapa Tuhan mengenal kita Sebelum kita dilahirkan? Mengapa ya? Karena Tuhan yang menciptakan kita Dan setiap orang yang dia ciptakan Mempunyai tujuan Apa tujuannya itu? Tujuannya itu adalah Pertama Menyenangkan hati Tuhan Kedua Memuliakan nama Tuhan Yang ketiga Mengajak orang lain Menyenangkan hati Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Dengan tujuan itu Tuhan memberikan kita Berbagai macam talenta Teman-teman pasti punya talenta kan? Nah kita gunakan talenta Yang kita punya Yang dikasih Tuhan Untuk Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Dan mengajak orang Menjadi berkat bagi orang lain Supaya Tuhan sedang Dan nama Tuhan dipermuliakan Jadi kita gunakan talenta kita Untuk itu tadi Menyenangkan hati Tuhan Memuliakan nama Tuhan Menjadi berkat bagi orang lain Supaya Tuhan sedang Dan nama Tuhan dipermuliakan Jadi Ngomong-ngomong tentang berkat Apa itu berkat? Berkat adalah ketika kita Berguna bagi orang lain Contohnya Aku itu Tiga orang bersaudara Aku sendiri perempuan Aku punya dua orang abang Nah Masing-masing kami Mempunyai talenta yang berbeda-beda Talenta abangku yang pertama Mengedit video Dia bisa mengedit video Kalau kami misalnya Ada tugas buat video Kami tinggal kasih video Yang kami buat Ke dia Biar nanti tinggal dia Ngedit Nah jadi nanti kan Setelah diedit kan bagus tuh Kalau kami kasih ke guru Nanti dapat Ngadinya bagus Karena Videonya juga bagus Jadi ada juga Agak guru beja Yang minta Ngedit video dengan dia Dan Bahari yang senang Dalam melakukan itu Kalau talenta abangku yang kedua Dia bisanya Bermain biola Dia pernah kami Pas Natal Dia yang bermain biola Dan dia juga bisa matematika Pernah aku minta Dia ngajari matematika Dia mau Mengajari aku Dan kalau talenta aku sendiri ini Aku itu Bisanya bermain keyboard Kalau di Kemarin Kalau di sekolah Pernah di sekolah Aku disuruh Bermain keyboard Pas kelasku Membawa kebaktian Aku yang disuruh Bermain keyboard Nah kalau di gereja Ada PJJ Yang meminta aku Mengiringi mereka Bernyanyi Dengan musik keyboard Kami Kami mempunyai talenta Yang kami punya Kami gunakan Supaya berguna Bagi orang lain Ada lagi Misalnya kalian Kalau gak punya kompon itu deh Kalian punya tangan gak? Kami punya kan? Nah Kalian punya kaki gak? Punya Kita gunakan Apa yang ada pada kita sendiri Kalau kami Gunakan Tangan dan kaki kami itu Untuk membantu mama Membersihkan rumah Seperti Kalau aku itu Nyapu Terkadang juga Nyiram bunga Kalau abang pertama ku Dia ngepel Kalau abang kedua ku Dia ngeci biring Kami gunakan Ada pada kami Jadi kita gunakan Apa yang ada pada kita Jangan kita simpan-simpan Jadi kita harus menjadi berkat Bagi orang lain Gunakan talenta yang ada pada kita Jangan simpan Yakinlah berkat Tuhan Akan datang kepada kita Seperti yang dikatakan Matthew 6 ayat 33 Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenerannya Maka semua itu Akan ditambahkan kepadamu Cari Tuhan Setelah dapat Buatlah hubungan yang baik Dengan Tuhan Jadikan Tuhan itu Seperti sahabat kita sendiri Jadi Marilah teman-teman Kita hidup menjadi berkat Perjalanan kita masih panjang Jangan berkata Aku muda Tetapi dari muda inilah Kita melakukan hal-hal Yang senang bagi Tuhan Hal-hal yang membuat Tuhan senang Dan berkenan bagi Tuhan Dan Hidup itu adalah Hidup itu adalah Pilihan dan kesempatan Pilihan untuk menjalankan Rencana Tuhan Atau tidak Kesempatan mengisi hidup Menjadi berkat Sesuai rencana Tuhan Atau tidak Bila kita tidak memilih Menggunakan kesempatan Yang ada untuk menjadi berkat Maka Hidup kita Tidak Hidup yang singkat ini Tidak akan Tidak akan berguna Bagi penciptanya Hidup ini Tidak sesuai rencana Tuhan Maka malah Hal ini Membuat Tuhan sedih Dan membawa penderitaan bagi kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Jadilah berkat dengan menggunakan talenta Yang ada pada kita Dan sesuai rencana Tuhan Maka hidup kita akan berkenan bagi Tuhan Dan hidup kita akan diberkati Seperti lagu Hidup ini Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Apa yang Tuhan di hidup ini Harus jadi berkat Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila Saatnya nanti Ku tak Berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkat Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami sedang mendengarkan firmanmu Pada hari ini Bantu kami Supaya mengerti Isi firmanmu Ya Tuhan Inilah doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin